Berdasarkan keputusan Bapak Presiden, Presiden Jokowi nomor 45M tahun 2024. Kami semuanya seluruh jadera Kementerian Keuangan untuk mengucapkan selamat datang Tommy dan selamat bergabung dengan tim Kementerian Keuangan. Kita siap bekerja bersama dalam menurutlah keuangan negara-keuangan negara dan keperikiran Indonesia tentu tujuannya adalah untuk mencapai Indonesia maju, adil, dan makmur, staf, sejahtera. Teman-teman wakil akan memahami bahwa pelantikan ini kalau dari sisi waktu timing, pertambatan dengan proses kita di Kementerian Keuangan sedang menyusun Rencakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2025. Kementerian Keuangan ini adalah institusi yang unik karena kami telah bertugas dan bertanggung jawab untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RUU-nya, yang akan diserahkan oleh Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jogowi, untuk dibahas dengan DPR. Namun ini adalah untuk APBN tahun 2025 yang akan menjalankan adalah Pemerintah Presiden Terpilih dan wakil Presiden Terpilih. Oleh karena itu, di dalam mengemban tugas tahun jawab tersebut, kami Kementerian Keuangan memang harus berkoordinasi, berkomunikasi, terus melakukan kolaborasi terutama dengan Presiden Terpilih dan timnya yang beliau tujuh. Nah, dalam proses inilah kita terus melakukan. Sementara di dalam proses kami menyusun RKPBM, telah dimulai dengan pembahasan pokok-pokok kebijakan fiskal BPKF dan kebijakan ekonomi makro, KEM, jadi KEM BPKF. Itu telah dibahas dan sudah disimpulkan, pembahasan dengan Komisi 11 dan Badan Anggaran, termasuk di dalamnya pembahasan mengenai asumsi-asumsi dasar makro yang akan dipakai sebagai landasan perhitungan dan penyusunan RKPBM 2025. Kami terus berkoordinasi dalam proses siklus APBN-nya dalam hal ini, tentu saja membahas, mendiskusikan, dan kemudian mengambil kesimpulan dengan DPR. Dan pada saat yang sama, berkomunikasi, berkoordinasi dengan tim Presiden Terpilih di dalam rangka penyusunan RKPBM 2025 tersebut, beserta notak keuangannya. Nah, ini tujuannya adalah agar RKPBM 2025 mencerminkan dan sekaligus sinkron dengan prioritas kebijakan dari Presiden Terpilih dan RKPBM terpilih. Nah, Pak Tomas Iwanono ini sebagai WAMENQ akan bekerjasama dengan Pak WAMENQ yang sekarang tentu adalah Pak Suah Selasara. Dan juga seluruh pejabat, pejabat SL1 yang sekarang dimendiri di sebelah kiri, untuk bisa menjalankan tugas mengelola keuangan negara, menjalankan tugas sebagai pendaharan negara bersama-sama kita, dan terus menggunakan instrumen keuangan negara untuk bisa merespons dinamika perekonomian global dan nasional yang akan terus meningkat. Sekaligus juga, kita harus mampu untuk memintigasi risiko dari berbagai dinamika tersebut, supaya kita tetap bisa menjaga stabilitas ekonomi, menjaga dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus juga untuk menjaga instrumen fiskal atau APBN agar terus sehat berkelanjutan. Sebagai Wakil Menteri Keuangan II, Mas Tobi dalam hal ini akan semakin memperkuat kami di Kementerian Keuangan dan di dalam berkoordinasi dengan tim proses transisi ini, di dalam proses transisi pemerintah ini. Dengan demikian, kita harapkan proses transisi ini akan terus berjalan secara lancar, baik, dan menjaga keberlanjutan dari pengelolaan keuangan negara yang berdasarkan tata kelola yang baik, prudent, akuntabel, disiplin, dan kredibel. Nah, karena Mas Tobi ini sudah menjadi ketua tim gugus sinkronisasi, terutama untuk bidang ekonomi dan keuangan, dan selama ini sebetulnya lebih dari tiga bulan ya, Mas Tobi ya. Kita terus sudah berkoordinasi secara cukup intensif. Kami, Kementerian Keuangan semuanya, tentu sekali lagi menyampaikan selamat dan selamat datang. Dan sekarang kita juga akan bersama-sama menjaga instrumen fiskal ini, keuangan negara, agar terus menjadi instrumen yang mampu menjawab tantangan, tantangan zaman, hari ini dan ke depan, dan terus menjadi instrumen yang bisa diandalkan di dalam mencapai tujuan kita bernegara. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mas Tobi mau menambahkan? Terima kasih, Ibu Menteri Keuangan dan Bapak Indonesia, Ibu Ruhus Sri Mulyani. Tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Mediu, kepada Pak Suang, Pak Wakil Menteri Keuangan, dan tentunya jajaran Kementerian Keuangan, para diri jen yang rasanya sudah saling mengawal kita. Saya hanya ingin menambahkan apa yang tadi dikatakan oleh Umen Kiu, bahwa ini menunjukkan sebetulnya konsistensi dari pertama kali kita ketemu, sekitar 3 bulan yang lalu, di gedung ini juga. Saya ingin saya di bawah Ibu Mediu berkenang, bertemu dengan tim sinkronisasi, diketuai oleh Pak Dasko, di Tumpah Musani, dan itu sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi ini sebetulnya menunjukkan konsistensi tersebut. Dan karena itu, saya rasa kami di sini tidak bisa memastikan memastikan bahwa konsistensi itu menunjukkan keberlanjutan dari kebijakan yang membuat Presiden Jogowi maupun Presiden terpilih yang akan datang, terutama untuk menjaga instrumen fiskal yang tadi Ibu Mediu sudah katakan. Saya rasa tambahan saya itu aja, Bu, sekali lagi terima kasih kepada Ibu, Pak Umaman, Satu, dan para Dirijan, dan lain-lain lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.